Halo guys, kembali lagi bersama saya Wem dari Wibah Squad Channel Hari ini kita mau membalas Q&A dari Instagram Ada beberapa pertanyaan buat para penghobi atau beberapa dari seller juga Kita kebetulan lagi nyantai hari ini di pub Kita mau jawab pertanyaan mereka satu-satu ya guys ya Oke Pertanyaan pertama ya Oh, saya punya baby sulky ukuran 5 cm Tapi males gerak Kalau taruh di lantai Males gerak kalau taruh di lantai Tapi kalau di kandang gerak aja Jadi pertanyaannya sebenarnya apa ya Oke, kita jawab aja ya Jadi kalau di lantai untuk baby ya Mungkin mereka area terlalu luas kan Nyaman juga ya Dan itu di lantai ya Jadi buat kalian juga mau piara saiz berapapun dari baby Jangan pernah taruh di lantai keramik rumah Ya, karena nanti ke depannya pasti akan punya kendala di kakinya mereka ya Pertama lantai rumah itu kan pasti licin Ya, nanti nanti dia udah saiz gedean Pasti lama-lama dia mulai nyeret ya Jadi sebaiknya ya kalau baby menang taruh di kandang aja Dan kalau di kandang aktif ya itu udah cukup Ya, jadi kita ke next question itu Jawabannya kayak panjang Boleh tahu care sheetnya pardalis Terutama suhu kandang penyakit dan hal lain yang harus diperhatikan Ya, oke ini penyakit care sheetnya pardalis ya Jadi karena pardalis itu satu hewan dari burun Ya, dari Afrika Jadi yang kalian perlu jaga sekali itu sebenarnya adalah pasti suhu ya Kalau untuk pardalis itu suhu saya main di sekitar 31 sampai 34 Ya, tapi dengan catatan ada spot satu sisi yang mungkin topnya 34 Ada yang area kirinya mungkin sekitar 31an Terus untuk pardalis care sheetnya itu saya selalu taruh si tempat minum ya Karena berbeda dengan sul kata mereka itu suka minum ya Jadi tetap dalam artian kita kasih tempat minum tapi tetap jaga keringnya kandang ya Karena balik lagi mereka itu rawat pilak ya Jadi tetap kalian taruh tempat minum tapi area lainnya itu harus kering ya Mungkin lebih rekomen kalian pakai water dish ya Kenapa sih kita nggak pakai anggap lah mangkok plastik kecil atau apa Bukan water dish karena water dish itu pokok ya bawahnya dia berat Jadi nggak gampang dibalikan oleh kura-kura Dan penyakitnya paling sering itu ya mungkin satu pilek paling umum Dua itu kalau pardalis pakai pencernaan ya Mungkin sering mungkin mencret atau apanya Menurut saya itu salah satu penyakit yang umum juga buat pardalis di luar hilang ya Oke ini ke pertanyaan tiga Kalau beli aksesoris di Urban Spot Store Dapat stiker nggak pasti dapat ya Untuk setiap pembelian apapun di Urban Spot Store Tokopedia Pasti dapat stiker Kalau nggak dapat biasanya kelupaan dari admin kita Berikut Parda full sayur chaisim Oke-oke aja nggak bro Untuk pardalis full chaisim sebenarnya tidak ada masalah Cuma ada baiknya kalian lebih variasiin sayurnya ya Karena sama kayak kita makan tiap hari sama Pasti lama-lama bosen Nah kayak ini lagi makan tali rapi ya Ini masih lapar Jadi ya boleh tapi baiknya divariasiin ya Berikut Kak Cara mengetahui kalau ada bladder stone di baby surkata gimana Kak Ciri-cirinya gimana Oke untuk Untuk satu hal yang pasti itu udah hukum malam Kalian x-ray satu Tapi kalau kalian bahas untuk ciri-ciri Mungkin kalian lihat badannya itu yang mulai berubah Apa ya Abu-abu atau apa Gelap warnanya Gelap warnanya ya Itu dan kalau udah ciri-ciri baby mungkin Sama transparan Ngeret ya Kalau di center transparan Bladder stone lho bukan yang bedel Salah satunya itu Salah satunya juga bisa ya Jadi ya kalian bisa juga cek juga Seperti itu Dan Ya paling aman sih sebenarnya kalian x-ray lah Kalian lihat juga Ciri-cirinya paling utama sebenarnya satu Jangan lupa Urates itu pasti gak keluar ya Kalau kalian lihat sebulan surkata kalian tidak ada keluar urates atau pup putihnya Ya itu kalian hati-hati Itu udah pasti Jadi ciri-cirinya mulai pembentukan batu bladder stone Oke Oke berikut Nah kalau seller tanya harga pasaran ke seller lain Hukumannya haram Atau gimana Thank you Oke Untuk masalah seller menanyakan pasaran seller ke harga lain Susah ya kita semua punya Setiap seller punya kacamata masing-masing ya Balik lagi tujuan awal kalian menanyakan kenapa Contoh saya nanya ke si A Harga berapa ya Mungkin kan kita Mau jaga-jaga harga Sama saling jaga harga Atau mungkin saya punya niatan buruk untuk Ah si A jual 2 juta Saya banting biar cepat keluar ya Jadi Sah gak sah itu balik lagi Gimana ke perspektif kalian masing-masing ya Mungkin kalau kalian udah sama-sama seller yang nge-clock Sering apa Ya itu mungkin gak masalah Cuman kalau gak saling kenal Menurut saya itu agak sensitif Baiknya Jangan Untuk kalau kalian ngecek harga aja Baik jangan Berikut Ini ada satu manusia nanya Apa betul anda orang Padang Lu orang Padang bukan Bukan Saya orang Saya WNI Indonesia Indonesia bersatu Merdeka Terus Apa kunci sukses Breeding Sulukata Kuncinya Ya itu satu Sabar Sebenarnya Sulukata itu Menurut saya tortoise yang paling mudah Untuk di Breeding ya Dibandingkan yang lain Jadi kuncinya sebenarnya Ya selama fasilitas kalian memadai Kan kalian fasilitas Bisa nonton semua di video kita Yang sebelum-sebelumnya Di luar itu ya faktor Hoki dan faktor sabar ya Kalau kalian biar Dalam skala lumayan Nah 5 ke atas Pasti akan ada saatnya Itu ya Berikut Total Sulukata di fab Sekarang ada berapa Range nya kira-kira Saya lupa ya Antara 68-70an ya Kurang lebih Jumlahnya ada di sekian Kapan ternak Aldabra Kowem Ternak Aldabra Kapan ya Berapa bulan lagi Boong ya Jadi untuk Aldabra sih Belum masuk kategori kita Karena beda Kayak Sulukata Kita pesen indukan Berapa bulan datang indukan Kalau Aldabra itu Untuk pesen indukan itu Sulit sekali Dan paling satu ya Mahal sekali ya Jadi Itu mungkin masih Masih cita-cita Yang masih lama sekali lah Tercapai ya Untuk Building Aldabra Lebih suka Aldabra Atau Sulukata Jujur Saya lebih suka Aldabra Dari segi Mungkin kalau orang mentor pes itu Banyak yang ngejar Suka size Ya karena Aldabra Bisa lebih gede Karakternya lebih kalem Menurut saya Baby nya lebih kuat Otomatis saya Lebih demen Aldabra Youtube nya sudah Menghasilkan berapa ratus juta Oke Ikutnya dong Wah udah gak ke hitung guys Ya Kayaknya cukup lah Buat beli bakmi Buat makan keluarga Cukuplah Ya Kecil Raptor Koko Khas itu Punya Kowem Raptor Koko Khas itu Punyanya Urban Squad Tepatnya Punyanya Kowil Ya Jadi Sekarang Kita juga ada Produksi Koko Khas Yang memang Kita pakai juga Buat Anakan-anakan Kita Ya Mereknya Raptor Kalian bisa cek Di Urban Squad Store Vitamin yang diperlukan Sulkata Rekomen produknya Sekalian Vitamin-vitamin Ya Untuk baby Itu kalian bisa Kasih Terutama Kalsium-kalsium Ya Karena kan Penyakit MBD Itu Sering terjadi Itu pas waktu baby Ya Kalian senter Tembus Tembus Dan sebagainya Jadi Awal-awal itu Mungkin Kalsium Mau pakai kalian yang kalsium Atau plus D3 Itu dua-duanya Tidak masalah Multivitaminnya juga Kalian boleh pakai Secara rutin Dan yang penting sih Pakannya itu ya Kalian Variasikan Sesuai kebutuhannya Ya Berikut Sulkata Ditaruh di Outdoor Dan makan Kerikil Apakah Aman Tergantung jumlahnya Ya guys Jadi Kalau kerikil itu Kadang Dia makan Pupnya bisa Keluar lagi Bisa Enggak juga Ya Jadi Udah banyak sih Kejadian Kayak kita Kadang-kadang X-ray Sesekali Ada Kerikil Sebenarnya Dibilang Membahayakan Sekali Tidak Tapi Mengganggu Dikit-dikit Pencanaan Mungkin Jadi Lebih baik Sebelum kalian Tebar Seperti ini Kalian Perhatiin Di tanah Terutama Batu-batu Kerikil Kecil Itu Sebaiknya Disingkirkan Udah Ngedenger Lu punya teori Tentang Hasil Nah Ini Yang megang Kamera Punya Teori Teori Apa Yang Sulkata Makan Jangan Itu Jangan Dijelasin Itu Hilmu Sesat Namanya Oke Kita Ada Pertanyaan Terakhir Nih Guys Disini Coba Saya Refresh Kura-kura Yang Bisa Disatu Kandangin Dan Dijadikan Teman Buat Sulkata Kura-kura Yang Bisa Digabungkan Dengan Sulkata Kalau Menurut Saya Tiap Spesies Punya Penyakit Masing-masing Lebih Baiknya Dipisah Tapi Mungkin Kalau Kalian Masahin Kandang Kalian Terlalu Kecil Atau Apa Contoh Misalnya Kalian Mau gabungin Sulkata Sama Pardalis Kalau Saya Pribadi Ketika Saiz Pardalis Itu Lebih Besar Daripada Sulkata Itu Mungkin Masih Aman Walaupun Saya Tidak Rekomen Cuman Kalau Arjen Oke Tapi Dan Sebalik Kalau Sulkatanya Jauh Lebih Besar Daripada Pardalis Itu Tidak Jangan Itu Bahaya Sekali Karena Karakter Sulkata Itu Jauh Lebih Agresif Dan Teritorial Dibanding Pardalis Jadi Untuk Kura-kura Gurun Yang Cuacanya Sebenarnya Cuacanya Yang Suhunya Mirip Mirip Itu Mungkin Kalian Punya Sulkata Pardalis Ishtar Segala Lebih Baik Jangan Sih Lebih Baik Jangan Kalau Untuk Digabungkan Dengan Spesies Lain Saya Mau Cek Lagi Ada Lagi Nggak Wah Ada Gini Apa Bener Aldabra Memang Susah Puk Aldabra Susah Puk Sebenarnya Dibilang Susah Puk Enggak Juga Cuman Memang Pernah Ada Case Yang Gitu Ya Saya Pernah Juga Dapet Aldabra Pas Lihat Pantatnya Itu Dari Buntut Kiri Kanan Itu Agak Penuh Cuman Itu Dengan Kalian Lebih Sering Rutin Jemur Itu Kalian Udah Pasti Bisa Lah Dia Keluar Pencana Karena Aldabra Itu Tidak Menghasilkan Urates Yang Menjadi Breatherstone Dan Bahaya Memang Kadang Kadang Ada Dan Aldabra Itu Kan Punya Karakter Sebenarnya Demen Berendem Demen Nyebur Demen Main Pubangan Jadi Buat Kalian Yang Kalo Punya Aldabra Rendem Tiap Haripun Gak Masalah Ya Dia Kuat Juga Terhadap Pilek Jarang Untuk Bisa Pilek Jadi Jawabannya Sering Sering Aja Ini Ini Ada Satu Youtuber Lagi Nanya Okitorino Ya Gopoker Gap Gap Tantang Ini Boleh Nanti Kita Tantangin Poker Oke Kita Cek Lagi Oke Sian Dulu Pertanyaannya Dulu Tentang Tentang Semua Dunia Tortoise Buat Kalian Juga Yang Kalo Mau Tanya Tanya Juga Bisa Langsung Sat Lagi Oke Guys Sekarang Udah Sore Pas Jam 5 Sore Kita Mau Pulang Untuk Semua Kalian Jangan lupa Comment Like And Subscribe Thank you Subscribe Sub indo by broth3rmax I Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!